25 FI cara ganti kampas rem depan atau display jadi untuk penggantian kampas rem ini teman-teman lepas untuk bau bintang ini bau dua ini atas sama bawah teman-teman kendorin setelah itu teman-teman lepas untuk baut ini baut T8 ini jadi disini untuk penahan kampas ini menggunakan baut T8 hanya satu ini untuk motor roda Supra 125 FI atau yang tipe baru ini kampas habis terus ini ada plat terus untuk bagian penahan ini bahan-baut ini ini teman-teman usahakan ini ini jangan sampai macet ini kan macet jadi kalau macet kayak gini nanti itu rem akan seret jadi usahakan ini bisa gerak lancar naik turun atau teman-teman lepas kasih stempet atau kasih oli jadi biar bisa gerak naik turun kayak gini dan nanti kalau nggak bisa gerak naik turun kayak gini nanti efeknya itu rem itu kadang ngancing kadang seret saat diputar diputar ke depan atau diputar atau diputar ke belakang untuk rodanya jadi usahakan kasih stempet terus bagian ini pit piston ini teman-teman congkal dan masukkan kayak gini untuk pemasangan kampasnya nanti biar mudah terus disini ada plat ini untuk plat ini usahakan jangan sampai nggak kepasang nanti akan bunyi adek-adek untuk kampas ini kalau nggak ada penahan platnya itu terus pemasangan kampas ini usahakan masuk di bagian sini untuk ujungnya disini harus masuk terus ini yang satu ini juga harus masuk di posisi yang atas itu masuk sini ya untuk yang satunya terus teman-teman tinggal baut untuk baut jelapan tadi teman-teman roda depan di Supra 125 ini ini cukup mudah hanya menggunakan baut satu untuk baut kampasnya terus nggak mengkamah kayak kunci L terus untuk bagian piston atau kampas ini ini teman-teman congkel ini biar nanti untuk pemasangan di bagian piringan sini ini mudah jadi teman-teman harus buka dulu untuk bagian kampasnya ini bisa teman-teman congkel menggunakan lubang biasa kalau nggak dicongkel nanti dimasukkan ini nggak bisa terus teman-teman bisa pasang kembali untuk baut bintangnya ini baut dua teman-teman tinggal ratin sudah beres untuk pemasangan kapas rim depan atau disk brake roda depan ini lancar lagi nih jadi usahakan untuk bagian tadi teman-teman kasih holy sama tempat biar berputar roda itu lancar oke bro itulah penjelasan dari saya tentang pemasangan kampas atau disk brake di motor roda Supra 125 fi nyur semoga bermanfaat dulu matur sebelum lu Terima kasih telah menonton!